Oh ini bapaknya orang Bali, aku mesin spageti yang pedas ya Pak, spageti ayam spageti ayam Pak yang pedas bagetinya dikit aja udah berapa tahun bapaknya ayam, ayam, palut, pakai saus tomat, iya pakai saus tomat, bapaknya ini dari Bali, Bapak Swadana lagi dibikinin spageti, spagetinya yang pedas spageti bikinan orang Bali nih yang tadi yang bikin, kita mau makan malam di lantai tiga ini dapat roti, roti ya Pak ini makanan Ini makanan orang India, dapet roti, Sander, bib ya? Oh ya, bib. Sander, kacau. Sander, lagi makan. Sander, kacau. Ini jam berapa ini, Papi? Jam berapa? Jam tujuh malam? Oh, jam setengah lapan malam? Ya. Makan, kita jalan sore-sore ya. Buat ngurangin lemak. Papi, ya? Apple Wonderland. Makan Wonderland. Jalan-jalan sore nih. Habis makan. Ini jam setengah lapan malam. Tapi masih terang ya. Ini di dek berapa ini? Ini di dek ke-12. Ada yang masih berenang. Nah itu, mari nonton bioskop. Itu bioskop. Yang ini ditutup, udah malam. Ini udah malam tapi masih terang. Matahari belum tenggelam. Tengah. Ya. Tengah. Di sini. Tengah. 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 nah ini ini standard tasminko ini juga ada juga ada rantai 13 buat olahraga, sport ada yang main bola sport sport aktivitas wow selamat pagi jumpa lagi dengan aku bibin dari kota sekidam di belanda nah di travel vlog kali ini aku akan berbagi pengalamanku selama aku naik kapal pesiar atau yang dibilang juga krus di negara turki dan negara keriklan atau yunani atau kris nah perjalanan ini aku mulai di kota atena waktu aku datang tuh suhu di atena tuh panas banget temen-temen 36 derajat tapi untung aja di krusnya atau di kapal pesiarnya tuh nggak panas ya karena ada ac-nya nah aku naik kapal pesiar ini selama 8 hari ke kota-kota di yunani atau dan juga kota-kota di negara turki nah untuk video selengkapnya simak terus videoku dan bagi yang suka jangan lupa di like subscribe dan bila ingin komen silahkan terima kasih nah ini kita naik taksi menuju pelabuhan krusnya krusnya di labuhannya nih kita udah sampai di labuhannya krusnya tuh kelihatan nih krusnya Royal Caribbean kita naruh bagasi disini kita udah sampai di labuhannya itu tuh krusnya Royal Caribbean kita naruh bagasi disini adik naik taksi ini ini suasana terminalnya di Athena masuk ke terminalnya datang di foto nah udah dicek ya tuh tadi dicek barang-barang yang kita bawa kayak di naik pesawat aja diambil foto udah deh keluar dari terminal ini deh suasananya nih ini kapal yang akan kita naikin Royal Caribbean krus ini nanti selama 8 hari kita keliling Turki dan Grieklan atau Greece ini aku akan mulai vlog travel floku jalan-jalan atau liburan dengan kapal pesiar Royal Caribbean ke Turki dan ke Crimean nah bagi yang penasaran Simak terus videoku dan jangan kemana-mana You want to try? Yeah, yeah, she wants to try That's it Perfect She passed She can sail with me again She passed the exam, yeah Jump Jump Never jump No more jump, no It's a bit hard here Di atas ini adalah nih, boat-boat penyelamat ya Yang kuning itu tuh The boat The riding boat ya That is a riding boat Ini mau luncheon Ini bufet Bufet restaurant Di mana? Puh Jangan lupa Totik Di mana? Di mana? Tak Di mana? Di mana? selamat menikmati makan siang pertama di kapal pesiar makanannya ini disini macem-macem apa aja ada deh aku milih nasi goreng nasi putih sedikit pakai stick menjagung sayurannya makrukuk menir pakai ikan masalah ada ini rame banget suasana restorannya di luar kalau you're exploring around the ship we'd like to remind you about the mandatory yes safety treatment we've enhanced this process to make it quicker and easier than ever and all you need to do is check it with the crew and you're assigning safety assembly station which is already open they'll find your assigned assembly station on the digital way you can find it keep a wash and hamburgernya licin banget itu pas misschien net hamburgernya licin banget latep rupen stuk ya rupen rupen bapak kedua bingung milih makanan aku ambilnya ini aja deh ini agar 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 ini lemon agar agar ini tadi apa tadi nggak tahu deh ini amerika burger ini kurusnya punya orang amerika jadi amerika burger lebih baik itu alleviate aynı ini 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 dengan Hai tuh kamu nyari kamar kita tadi datang langsung makan sekarang mau cari kamar ada di lantai 6 mau cari kamar kita ini koper-kopernya udah diantarin di depan pintu ya biasanya kopernya udah diantarin runtur nih kita udah masuk ke kamar kita ini kita kamarnya yang kamar ada jendelanya enggak ada balkonnya tapinya kita ambil yang enggak ada balkonnya kamar metafiwis sih binnen hut dan metafiw kamar binnen hut metafiw ya inilah nih ada jendelanya lihat di situ toko toko ini toko toko nih di bawahnya niet helemaal afgesloten nah dis toch luk you want to beware Hai ini di lantai lima lantai lima toko toko butik itu resepsi to antri untuk ngatur-ngatur mau pindah kamar mau apa-apa deh ini untuk makan malam dinainya nih restorannya ada dua welcome di pinggupir ini di lantai lima dan ada yang di lantai empat juga ini untuk makan malamnya nanti yuk tuh untuk dinainya tuh lihat tuh restoran kamu sóとing más aku jangan pergilankan ok Hai Meka kasinonya ada kasih olam kasino bawah Oh gula tepanda hula tdp ini teater di kolam masing-masing teater buat pertunjukan nanti malam teater teaternya teaternya besar nah tiap malam disini aku lihat teater nih musical panas panas nih nih di lantai 12 panas banget teman aku udah didek 13 ya mau lihat-lihat panas banget meniru udah duluan tuh gitu nah itu kota Atena tuh di seberang sana nah ini dek 13 nah ini dek 14 suasana kayak gini nih bisa santai-santai disini lalu minum si lantai 14 nah ini lantai terakhir lantai ke-15 nih kita oh ini kapel ini Wow bagus ini Wow ini kapel nih kalau orang mau nikah bisa disini nih tuh nah Sander William at my travel aww aww Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!